Pemirsa Sidang Uji Materi Undang-Undang Pemilu di Mahkamah Konstitusi MK kembali digelar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari Partai Solidaritas Indonesia. Keterangan saksi ahli dalam sidang bisa menjadi pedoman MK dalam mengambil keputusan. Sikap profesional dan independensi hakim MK dituntut untuk segera memutuskan hasil judicial review ini. Sidang Uji Materi Undang-Undang Pemilu di Mahkamah Konstitusi kembali digelar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari pihak Partai Solidaritas Indonesia. Dalam keterangannya, saksi ahli menilai pasal 173 ayat 3 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menimbulkan ketidakadilan bagi partai politik yang tidak berpartisipasi pada pemilu 2014 lalu. Kita tidak boleh dengan dali ingin melakukan efektivitas, efisiensi, lalu kita menabrak rambu-rambu keadilan di dalam pemilu. Bagaimana kita bisa mendapatkan kompetisi yang jujur dan adil kalau sejak awal kita mendesain partai yang bisa berkompetisi di dalam pemilu secara tidak adil. Insya Allah nanti akan ada keputusan bahwa seluruh partai politik baru maupun lama harus ikut perikasi faktual sebagai syarat mengikuti pemilu 2019. Karena kalau sebelum tanggal 15 artinya verifikasi faktual bisa dilakukan atau apapun mekanisme di dalam tahapan kepemiluan ini dapat dilakukan dengan tidak menunggu lagi hal-hal yang belum pasti karena putusan MK sudah ada. Keterangan saksi ahli bisa menjadi pedoman Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan. Sikap profesionalitas dan ide pedensi hakim MK dituntut untuk segera memutuskan hasil judicial review ini. Berpengaruh atau tidak itu kan bergantung pada putusan. Betul kalau ternyata Mahkamah Konstitusi katakanlah mengabulkan putusannya nanti kan baru berpengaruh kan begitu. Artinya akan ada legal policy baru. Tapi itu masih prediksi, masih jauh karena persidangan masih berjalan. Putusan Mahkamah Konstitusi itu nanti betul-betul mereka bisa mengimput kepentingan-kepentingan masyarakat yang lebih luas. Sehingga kalau putusan mereka misalnya kalau semua partai baik partai baru maupun partai sudah mengikuti pemilu-pemilu prosedur, semuanya harus mengikuti verifikasi secara faktual kan begitu. Timainews melaporkan.